Intro Jembatan Tukat Badung yang diapit Pasar Badung dan Kumbasari di Denpasar kini berhias patung gagah karya Nyoman Gede Sentana Putra alias Keduk. Hadirnya patung karya Keduk ini adalah bagian dari proyek revitalisasi kawasan heritage Denpasar di Jalan Gajah Mada yang digagas oleh Wali Kota Denpasar, Igu Stingurah Jaya Negara. Sangkala Trisemaya merupakan sepasang patung adaptasi dari sebuah sosok penokohan yang ada di lontar siwagama yang bernama Sangyang Trisemaya. Sebagai simbol dari penjaga keseimbangan bumi serta penjaga dari segala sifat buruk yang ada pada diri manusia. Patung berbahan paras cetak solid ini dikerjakan secara manual oleh Keduk sejak Juli 2021. Disemaya itu penelenggaraan dari Bintaro Bango, Bistu, Iswaro. Disemaya ini karena dia itu terlalu sensitif, merasakan energi-energi negatif sampai dia harus menurunkan ke dunia kaligo untuk menjaga bumi dari kekuatan yang negatif. Sangkala Trisemaya ini memiliki sebarang 108 yang lahir dari Dewa Brahma. Konsep patung ini, dari fisiknya saya mengambil aksesoris dari Jentur Bukno karena sesuai dengan ceritanya dia itu datang lahirnya dari Dewa Brahma. Saya adopsi beberapa aksesoris dari patung Jentur Bukno yang di depan karena saya melihat juga Bajah Banda dan Jentur Bukno yang masih dalam satu kesatuan untuk membentuk kota ceritin di danaknya. Sebelum mengerjakannya pada bidang paras tinggi 3 meter tersebut, Keduk telah mengaplikasikannya dengan media yang lebih kecil sekaligus menimba ilmu di wilayah sentra pengrajin patung paras yang terkenal di Bali yakni kawasan desa Singapadu, Kabupaten Giyayar. Di patung karya Keduk ini terdapat beberapa ornamen Bali seperti gada, rom-rom yang merupakan hiasan kepala, kemudian terdapat badong dan sinteng yakni hiasan dada yang memadukan ornamen Bali dengan pahatan ular. Patung setinggi 3 meter dan lebar 1,2 meter ini adalah patung pertama Keduk yang dikerjakan bersama dengan 6 orang tim. Yang mengatakan ada pakem-pakem yang harus diikuti dalam pembuatan patung. Padaan dua patung ini saya memakan waktu 3 bulan dengan bersama tim saya lagi 6 orang, dikerjakan di Kediri Singapadu, di Kabupaten Kaler, bersama tim saya di tanda 6 orang. Patung ini seberat 3,3 ton dengan tinggi 3 meter sepuluh. Mungkin unik atau kesulitannya itu pasti ada, karena ini adalah patung yang pertama saya buat ya. Jadi sulitnya itu gimana caranya saya untuk membuat patung tradisi ini. Apakah sesuai dengan patung tradisi yang patungnya sederhana itu? Ternyata tidak. Jadi dalam patung tradisi itu sudah ada istilahnya ini misalnya sosoknya sebagai penjaga gitu. Dia itu penjaganya di mana? Nah, ada bentuk dan geraknya yang berbeda. Misalnya sebagai contoh, dia itu menjaga di dalam burung. Pakainya beda, geraknya beda. Kalau dia menjaga di Jaboburo, Pakainya lebih, lebih, apa, madyo lah. Nah, ini kan di luar ini. Jadi pakaiannya saya adopsi. Itu bagaimana aja kalau yang kita, apa, yang kita anggap dia itu sebagai pemilik sungai gitu. Jadi ada, ada bedanya di ruang-ruangnya itu ada saya ambil adopsi dari sirip ikan, ada sirip ikan, ada sirip ikan, ada sirip ikan, ada sirip ikan. Terus disesuaikan ternyata bukan bukan wakan orang, ternyata bongong, ya begitu-begitu ya. Ternyata tidak. Geraknya pun ada, ternyata ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Jika ada kesempatan, kenduk pun mengaku siap terlibat dalam pembuatan karya patung seperti saat ini. Mungkin harapan di depannya kalau itu sudah pasang, memang saya dikasih diizinkan lagi untuk nge-respon dari pasang, untuk kantor, kalau ada, ya, keempat yang lebih, kita bisa melihat bagi ini. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV. dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.